selamat menikmati meskipun kita belajarnya masih dari rumah kita harus semangat belajar dan semoga semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat dan diridoi oleh Allah sebelum kita memulai belajar mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran mari kita dengarkan bersama-sama lagu berikut ini mari teman semua rekan-rekan tangan kita lihat kanan dan kiri itulah jarak kiri tidak saling bersentuhan tak berarti bermutuhan ayo jaga dirimu agar sehat selalu la 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 tantangan kita lihat kanan dan kiri itulah jarak diri tidak saling bersentuhan tak berarti bermasuhan ayo jaga dirimu agar sehat selalu ayo jaga dirimu agar sehat selalu tuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. siswa dapat memahami isi teks yang berkaitan dengan kehidupan sosial 2. siswa dapat mengelompokkan karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga 3. siswa mampu memahami prakarya dari bahan buatan 4. siswa dapat menaksir beberapa pecahan uang anak-anak perhatikan gambar berikut ini Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakeknya kakek tinggal di desa kakek tinggal bersama nenek dan paman Siti sangat sayang kepada kakek dan neneknya Siti sering membantu nenek di rumah kakek Siti bermain bersama teman-teman mereka bermain gebokan batu alias kasti anak-anak sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini kalian perhatikan juga tabel tentang usia dan kategori usia 0-12 tahun termasuk kategori anak-anak usia 13-17 tahun termasuk kategori remaja dan usia 18 tahun keatas termasuk kategori dewasa gambar yang pertama usia 6 tahun termasuk kategori ya anak-anak gambar yang kedua usia 62 tahun termasuk kategori ya dewasa gambar yang ketiga usia 13 tahun termasuk kategori ya betul sekali remaja gambar yang keempat usia 20 tahun termasuk kategori ya dewasa dan gambar yang kelima usia 35 tahun termasuk kategori ya betul sekali dewasa Siti ayah ibu kakek nenek dan adik berkunjung ke rumah Ani Ani adalah teman Siti usia mereka sebaya Ani adalah seorang anak yatim ia tinggal bersama ibunya Ani anak yang pandai dan rajin Siti sering membantu Ani mereka sangat akrab walau mereka jarang bertemu setelah mengunjungi Ani Siti dan keluarga kembali ke rumah kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek Siti dan Ali masing-masing mendapat uang 5.000 rupiah Siti dan Ali membelanjakan uang mereka Siti membeli pensil seharga 2.000 rupiah kira-kira berapa pecahan uang kembalian yang akan diterima oleh Siti mari kita hitung bersama-sama berapakah pecahan uang kembalian yang diterima Siti Siti mendapat uang dari neneknya sebesar 5.000 rupiah untuk membeli sebuah barang Siti mengeluarkan uang 2.000 rupiah sehingga 5.000 rupiah dikurangi 2.000 rupiah hasilnya adalah ya 3.000 rupiah jadi uang kembalian yang diterima Siti adalah 3.000 rupiah anak-anak sekarang coba kalian perhatikan gambar antara Siti dan kakeknya kira-kira mereka sedang apa ya ya kalau dari gambar mereka terlihat sedang membuat sebuah prakarya kira-kira prakarya apa yang mereka buat kakek adalah seorang yang hebat dahulu kakek sangat pandai membuat prakarya dari kakek Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas barang bekas yang digunakan kakek adalah botol plastik bekas minuman ringan anak-anak tahu tidak apalagi contoh barang bekas yang dapat dibuat prakarya ya ada koran bekas yang bisa kita buat untuk hiasan pingkai foto ada lagi kaleng bekas yang dapat kita manfaatkan atau gunakan sebagai pot atau juga tempat pensil dan masih banyak lagi barang bekas lainnya demikian pembelajaran kita pada hari ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. kalian dapat memahami teks yang berkaitan dengan kehidupan sosial 2. kalian juga dapat mengelompokkan individu berdasarkan usia anggota keluarga 3. kalian bisa memahami prakarya dari bahan buatan dan yang keempat kalian dapat menaksir beberapa pecahan uang sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati